Intro Laporan Dekan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada Tahun 2017 Disilakan kepada Yang Terhormat Profesor Dr. Ova Emilia Emmet Eji SBOG KB Haji Fakultis Annual Report of the Year 2017 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang Terhormat Bapak Ketua Senat FKKMK UGM Pagi ini kami akan melaporkan progres yang sudah dilakukan oleh FKKMK UGM Yang Terhormat Bapak Dirjen Sumberdaya Iptek Dikti, Kemristek Dikti, Ketua Senat Universitas, Rektor Universitas Gajah Mada Juga Dekan di lingkungan Universitas Gajah Mada Direksi Rumah Sakit yang tergabung dalam AHS, Academic Health System Kemudian Dr. Wiwat Pitayakon dari Mahidol University Kemudian our distinguished guest from Cochrane, Dr. Mark Wilson Kemudian juga dari Cochrane Malaysia dan Cochrane Australia Bapak Dekan dari Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya Ketua IP Profesor Sangkot Kemudian juga Guru Besar dan Visiting Profesor Dihadiri oleh Profesor Firman Thank you for your coming Dari Frey University Kemudian juga Profesor Mary Jo dan Profesor Byron Dari Harvard University Ketua Akademik Health System UGM Dekan periode sebelumnya Juga Direksi Rumah Sakit periode sebelumnya Para Wakil Dekan, Senator, Dosen dan Sivitas Akademika Yang saya cintai Pagi ini saya akan memberikan laporan dengan kerangka presentasi Ada tiga hal Yaitu yang pertama berkaitan dengan perubahan nama fakultas Yang kedua adalah berkaitan dengan rencana strategik Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan report For all distinguished guests I would apologize Because all the presentations are in Indonesia But the slides all in English Thank you Jadi di penghujung tahun 2017 Fakultas Kedokteran berubah menjadi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Atau disingkat dengan FKKMK Jadi berdasarkan keputusan dari peraturan Majlis Wali Amanat Kemudian Tahun 2017 adalah Tahun di mana kita harus membuat rencana strategis Dan itu sudah kami lakukan Sejak 2017 bulan Oktober hingga bulan Januari Melalui serangkaian kegiatan Kami mengucapkan terima kasih kepada 72 unit kerja Dan juga Senat Fakultas yang telah banyak membantu dalam hal ini Dan sehingga terwujudnya visi misi yang baru Kemudian juga tujuan Jadi dirumuskan ada 4 tujuan yang baru Kemudian juga ada beberapa milestone yang perlu saya garis bawai disini Yaitu berkaitan dengan kampus sehat Atau health promoting kampus Yang merupakan tema dia sekali ini Kemudian pembelajaran yang smart Interdiscipline Dan juga social entrepreneur Kemudian penguatan riset Dan hilirisasi Dan juga Knowledge Knowledge dissemination Kemudian yang lain Bahwa setiap tahun Untuk Mengoperasionalkan Dari seluruh rencana strategis tersebut Secara rutin dilakukan Rapat kerja tahunan Yang saya kira dihadiri oleh semua 72 unit Dan diakhiri dengan pembuatan Apa yang kita sebut dengan dashboard Dan dashboard ini diharapkan Dapat menjadikan media Interaksi antara 72 unit kerja Dengan dekanat Sehingga Kemajuan-kemajuan dapat kita pantau Secara online Saya akan melaporkan Untuk hal yang pertama Kami mohon maaf juga Bahwa mungkin Di dalam kit Sudah ada buku Yang melaporkan secara Lengkap Dan saya akan Memberikan laporan Secara sekilas Karena memang Waktunya Tidak banyak Berkaitan yang pertama Yaitu tentang capaian 2017 Untuk menghasilkan lulusan Yang mampu menjadi Agent of change Bahwa FKKMK Menerima Sekitar 1095 1095 Mahasiswa Pada tahun 2017 Dengan proporsi Mahasiswa Untuk S1 Adalah 35% Sehingga sisanya Adalah 65% Itu adalah Mahasiswa Pasca Sarjana Dan ini sesuai Dengan Kebijakan Dari universitas Bahwa Mestinya Mahasiswa Pasca Sarjana Lebih banyak lagi Kelulusan Sampai hari ini Ini cukup baik Dengan Lebih dari 93% Dapat lulus Dalam Ujian Nasional Baik untuk dokter Ataupun nurse Prestasi mahasiswa Yang diukir Di tahun 2017 Cukup banyak Ada 109 Prestasi Dengan 44% Itu adalah Pemenang Utama Dan tentunya Dalam Berbagai ajang Olimpia Kemudian Lanjut Kemudian Upaya Internasionalisasi Dilakukan Dengan Banyak Cara Misalnya Dengan Workshop Lecture Ataupun Seminar Training Yang Pada tahun 2017 Ada 88 Kegiatan Dengan Ini kalau kita Lihat Berbagai Guest Lectures Dan juga Berbagai Kegiatan Kemudian Berkaitan Dengan Internasionalisasi Kami dapat Melaporkan Bahwa jumlah Incoming Students Jadi mahasiswa Yang masuk Ke FK UGM Untuk Elektif Ataupun Magang Atau Melakukan Kursus Adalah 138 Mahasiswa Atau Peserta Yang Berasal Dari Berbagai Program Studi Dan juga Dibantu Didukung Oleh Berbagai Departemen Kegiatannya Juga Sangat Beragam Sehingga Kalau kita Lihat Untuk Outgoing Outgoing Jadi mahasiswa Kita Yang pergi Ke Luar Ini Kalau kita Lihat Ada 177 Peserta Yang Berasal Dari Berbagai Program Kemudian Juga Ke Berbagai Tujuan Dan Kalau kita Lihat Asia Dan Eropa Masih Favorit Paling Banyak Lanjut Untuk Menjaga Adanya Penjaminan Mutu Prodi Yang Sehat Tentunya Kita Melakukan Penjaminan Mutu 2017 Kita Sudah Melakukan Penjaminan Mutu Untuk AUN QE Internasional Untuk S1 Kedokteran Dan Juga Untuk Nursing Sedangkan Untuk Lampetekes Ini Pada Tahun 2017 Total Ada 11 Prodi Yang Sudah Diakreditasi Oleh Lampetekes Dan Mendapatkan Alhamdulillah Semuanya Akreditasinya A Dan Pada Tahun Ini Ada Empat Prodi Yang Akan Mengikuti Untuk Akreditasi AUN QE Lanjut Ya Ini Tentunya Didorong Dengan Dilakukannya Audit Mutu Internal Yang Kita Lakukan Secara Rutin Setiap Tahun Dan Pada Tahun Ini Ada Tiga Prodi Yang Terpilih Mendapatkan AMI Award Yang Pertama Adalah Dari Prodi Ortopedi Dan Traumatologi Yang Kedua Adalah Dari Program Master Nursing Dan Yang Ketiga Adalah Dari Prodi Spesialis Prodi Saraf Ya Prodi Saraf Lanjut Tahun 2017 Kami Juga Mengekspresikan Apresiasi Pada Dosen Dosen Yang Sebagai Inspirator Kami Semuanya Nah Ini Teman Teman Disini Adalah Teman Teman Yang Telah Terpilih Menjadi Inspirator Inspirator Bagi Kami Semuanya Yang Tentunya Terdiri Dari Beberapa Kategori Selain Itu Kami Sudah Memulai Di Tahun 2017 Memulai Mimpi Memiliki Museum Yang Akan Menjadi Kebanggaan Dan Juga Sumber Untuk Kita Belajar Baik Untuk Mahasiswa Ataupun Masyarakat Luas Yaitu Tentang Museum Sejarah Yang kedua Museum Paleoantropologi Dan juga Museum Anatomi Area yang kedua Yang berkaitan Dengan Penelitian Jadi Kalau kita Lihat Disini Jumlah Penelitian Jumlah Dana Dan Jumlah Keterlibatan Mahasiswa Selalu Meningkat Dari Tahun Ketahun Dan Tentunya Hal Ini Dikaitkan Dengan Karena Kita Melakukan Berbagai Skema Untuk Mendukung Keterlibatan Dan Peningkatan Penelitian Penelitian Tersebut Selain Itu Juga Melalui Berbagai Penguatan Riset Jadi Kalau kita Lihat Adanya Berbagai Penguatan Untuk Kemampuan Riset Bagi Para Dosen Dan Juga Untuk Mendukung Riset Riset Yang Etikal Yang Kalau kita Lihat Memang Loadnya Sangat Tinggi Jadi Setiap Tahun Lebih Dari Seribu Penelitian Yang Perlu Diteliti Oleh Tim Dari Komite Etik Lanjut Biobank Yang Sudah Sudah Dimulai Pada Tahun-tahun Berikutnya Pada Tahun 2017 Ini Difokuskan Pada Pengembangan Sistem Biobank Dan Modeling Lanjut Kemudian Juga Training Seminar Dan Juga Kolaborasi Riset Yang Kalau kita Lihat Juga Ada Kolaborasi Riset Bersama Health Demographic Surveillance System Kemudian Untuk Laboratorium Terintegrasi Ini Pada Tahun 2017 Memang Difokuskan Untuk Menjadi Laboratorium Yang Memenuhi Standar Biosafety Laboratory Level 2 Yang Tentunya Akan Memberikan Fasilitas Peralatan Yang Mengikuti Perkembangan Dan Kebutuhan Penelitian Pengguna Lab Itu Sangat Bervariasi Baik Dari Dalam Atau Dari Luar Fakultas Kedokteran Dengan Akses Yang Cukup Mudah Dan Selanjutnya Adalah Kami Juga Dengan Laboratorium Lapangan HDSS Banyak Sekali Yang Sudah Dihasilkan Dengan Melibatkan Lebih Dari 19.000 Responden Jadi Ada 8 Publikasi Yang Sudah Dihasilkan Bersama Juga Ada 13 Karya Akhir Dari Mahasiswa Yang Melibatkan HDSS Tersebut Hasil Hasil Penelitian Publikasi Kalau kita Lihat Disini Jumlahnya Cukup Banyak Ini Yang Warna Biru Adalah Yang Di Jurnal Nasional Sedangkan Untuk Yang Internasional Itu Adalah Semungkin 45% Dan Disebelah Kanan Profesor Mustafa Adalah Profesor Dengan Jumlah Penelitian Publikasi Yang Terbanyak Yaitu 2017 Sebanyak 16 Publikasi Lanjut Dan Ini Adalah Teman-teman Yang Lain Sebagai First Author Dengan Jumlah Publikasi Terbanyak Yaitu Dokter Hamim Ibu Titi Mas Hari Ibu Emi Dan Ibu Sesetiawati Ini Yang Terbanyak Dan Ini Beberapa Buku Yang Dipublikasi Di Tahun 2017 Mencakup Berbagai Topik Kemudian Kita Mempunyai 10 Pusat Kajian Yang Mempunyai Banyak Sekali Kegiatan Dan Sangat Aktif Misalnya Ada Research Terus Kemudian Joint Research Kemudian Juga Ada Seminar Workshop Misalnya Ini Prof Uud Ini Tadi Yang Untuk EDP Eliminating Dengue Mungkin Sebelumnya Mas Yang Sekarang Masuk Ke Fase Tiga Jadi Kita Berharap Sekali Bahwa Dengue Akan Bisa Dikendalikan Di Indonesia Lanjut Dan Yang Perlu Saya Tunjukkan Disini Ini Bu Yai Ini Dengan Training Yaitu Tahun Ini Juga Kita Menyelenggarakan International Conference Of Clinical Epidemiology Dan Board Meeting Dari ICEBM Network Pada Penghujung Tahun 2017 Dan Kemudian Adanya Workshop Cochrane Ini Diselenggarakan Semuanya Oleh Clinical Epidemiology And Biostatistic Unit Yang Pada Pada Hari Ini Lanjut Akan Melaunch Cochrane Indonesia Setelah Acara Ini Kemudian Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Perlu Dimunculkan Bahwa Hilirisasi Terus Kita Galakkan Dan Beberapa Yang Bisa Bapak Lihat Disini Adalah Sendok Cerebral Palsi Dan Inasyan Yang Sedang Diproses Untuk Patennya Kemudian Dari Sisi Kerjasama Bahwa Kami Tetap Menjaga Kemitraan Baik Di Level Nasional Ataupun Internasional Yang Tentunya Kita Fokus Pada Kerjasama Yang Efektif Dan Fokus Pada Output Tentunya Nah Kita Mengharapkan Bahwa Ini Akan Memperkuat Karya Karya Kita Baik Untuk Pendidikan Penelitian Ataupun Untuk Pengabdian Masyarakat Spesial Untuk Kerjasama Yang Mungkin Banyak Dan Berkali-kali Disampaikan Pada 2017 Ini Adalah Yang Berkaitan Dengan Academic Health System Dimana AAS Ini Menjadi Istimewa Karena Pada Tahun 2017 Kita Sangat Intens Melakukan Diskusi Untuk Membuat Rencana Strategis Bersama 2018 2022 Jadi Saya Mengucapkan Selamat Karena Itu Tidak Mudah Kepada Prof Teguh Selaku CEO Dari AHS Academic Health System Dan Juga Sudah Melakukan Advokasi Dengan Pemerintah Daerah Ini Adalah Kesepakatan Nota Kesepakatan Dari Anggota AHS Yang Telah Ditanda Tangani Lanjut Kemudian Untuk Program Alumni Alumni Adalah Aset Bagi Kita Ada Tiga Hal Penting Jadi Kita Terus Melakukan Tracer Study Jadi Saya Kira Ini Merupakan Satu Yang Dulu Belum Banyak Digarap Tapi Ini Hal Yang Sekarang Menjadi Prioritas Kita Semuanya Yaitu Melakukan Tracer Study Dengan Berbagai Cara Kemudian Juga Melakukan Melibatkan Alumni Dalam Berbagai Kegiatan Yang Kalau Kita Lihat Disini Untuk Alumni Berbagi Di Tahun 2017 Ini Melibatkan Lebih Dari 74 Alumni Dan Ini Dihadiri Oleh Semua Mahasiswa Dan Juga Alumni Untuk Melihat Bagaimana Karir Kedepan Bagi Seorang Dokter Nurse Ataupun Gizi Dan Ini Sangat Diminati Oleh Adik-adik Jadi Responnya Sangat Positif Jadi Insyaallah 2018 Akan Kita Lakukan Dan Mungkin Bukan Hanya Satu Kali Tapi Mungkin Dua Kali Selanjutnya Adalah Alumni Menyapa Jadi Ini Juga Kita Melakukan Berbagai Upaya Dengan Menggunakan Berbagai Media Menggunakan Facebook Email Whatsapp Yang Saya Kira Ini Digunakan Untuk Mendekatkan Dan Hasilnya Memang Pada Saat Temu Alumni Tadi Malam Semakin Banyak Kegiatan Temu Alumni Selain 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 itu Ini Kami Menunjukkan Bahwa Untuk Kagama Kegiatan Kagama Kedokteran Ini Juga Tidak Kalah Hebohnya Ini Pada Tahun 2017 Dilakukan Pembentukan Dan Pelantikan Di 17 Kompartemen Luar Biasa Saya Mengucapkan Terima Kasih Untuk Itu Dan Kagama Terlibat Kuat Erat Dekat Dengan Berbagai Kegiatan Di Fakultas Ataupun Di Berbagai Profesi Kemudian Kami Juga Berupaya Mungkin Ada Di Dalam Kit Ibu Dan Bapak Ini Adalah Upaya Kami Untuk Berkomunikasi Dengan Stakeholders Termasuk Alumni Melalui Media FK Gama Yang Dapat Diakses Baik Melalui Android Ataupun Yang Bercetak Lanjut Untuk Pengabdian Masyarakat Ini Yang Istimewa Karena Kalau Dilihat Dari Jumlah Jumlahnya Banyak Tapi Uangnya Tidak Banyak Jadi Artinya Banyak Ketulusan Bermain Di Situ Jadi Banyak Kegiatan Kegiatan Yang Tanpa Pendanaan Kegiatannya Banyak Sekali Tadi Ini Yang Kegiatan Petani Di Ngablak Terus Kemudian Juga Tadi Yang Disebutkan Tentang Petani Tentang Pembatik Penguatan Dari Kader Kader Remaja Kemudian Training Medical Checkup Lanjut Dan Yang Perlu Saya Garisbawahi Di Sini Adalah Di Gagasnya Satu Apa yang Disebut Dengan Inahealth Yang Merupakan Kerjasama Lanjut Dengan PT SMV Yang Mulai Di Launch Pada Tahun Mungkin Bisa Ditayangkan Sedikit Teasernya Dan Alhamdulillah Sudah Mulai Banyak Yang Bang Tentang Jadi tujuan dari Inahealth ini adalah kita ingin mendiseminasikan informasi-informasi yang benar Karena memang sekarang dengan kemudahan orang mengakses informasi online ini banyak sekali hoax yang beredar Dan ini salah satunya Kemudian yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan keuangan Jadi sengaja saya taruh di belakang sendiri karena memang karena ada Pak Rektor Yang tentang keuangan ini bagaimana income kita Income kita lebih banyak dari dana masyarakat yaitu 79% Yang kalau kita lihat lanjut penggunaannya adalah pendidikan 25% Dan kalau kita lihat untuk penelitian ini hampir sama ya sekitar 23% Dan yang lainnya banyak ke belanja mungkin sumber daya Pada tahun ini kalau kita lihat dosen total yang ada di FKK MK ini adalah 480 Tahun ini banyak sekali dosen yang mendahului kita dan juga yang pensiun Dan guru besar disini tercatat 7% Jadi PR yang banyak untuk bisa mencapai sampai 15% katanya Itu target dari universitas Jadi masih ada 8% lagi Saya kira ini juga PR untuk semua fakultas kedokteran di Indonesia Sertifikat dosen atau serdos ini sudah mencapai 58% Jadi ada 275 Prof Gufron Bapak Dirjen 275 yang mendapatkan serdos Kemudian tahun ini kita mendapatkan 5 profesor baru Salah satunya adalah Prof. Budi Yuli tadi Kemudian yang kedua Prof. Widodo dari kulit Prof. Triwibowo dari mikrobiologi Prof. Yayi Kemudian juga yang terakhir Prof. Heru Yang akan melakukan pidato pengukuhannya pada insya Allah pada bulan ini Untuk yang kelulusan S3 pada tahun 2017 Ada 19 staff yang lulus S3 Kita berharap bahwa nanti segera untuk menjadi guru besar Lanjut Pendik kita ada 500 dengan berbagai posisi Dan mungkin sebagian besar adalah banyak di posisi administrasi Dan yang perlu kita banggakan disini ada dua Maaf sebelumnya Dua staff pendik kami Yaitu pustakawan Dr. Ngesti Dan juga administrator Mbak Anita Yang menjadi mendapatkan award penghargaan di level universitas Lanjut Ya untuk pengembangan infrastruktur Saya kira bisa dilihat Bahwa dari yang direncanakan Hampir semuanya terrealisir Jadi hanya sekitar kurang dari 10% yang tidak terrealisir Lanjut Yang perlu kami sampaikan Mungkin seperti yang ibu dan bapak tahu Bahwa salah satu infrastruktur kami mendapatkan hibah Dan tanggal 1 Maret yang lalu diresmikan Yaitu gedung Pasca Sarjana Tahir Foundation Kita semua sangat berbangga hati Mendapatkan gedung baru yang sangat megah Dan PR ke depannya menjadi kita Menjadikan kita juga harus bekerja lebih keras lagi Gedung ini akan ada beberapa Mungkin beberapa aktivitas disitu Jadi selain auditorium dan smart classroom Kemudian juga ada health dan lactation room Kantin Kemudian juga counseling room Dan yang istimewa ini ada sky bridge Yang akan kita rencanakan menjadi inspiring bridge Jadi tempat di displaynya Capean-capean Jadi karya-karya ibu dan bapak Termasuk mahasiswa Sehingga kita bisa mengetahui bersama-sama Lanjut Terkait knowledge dissemination Yang sudah dimulai sejak tahun sebelumnya Tahun ini Saya kira ini capean yang luar biasa Kontribusi FKKMK Untuk Universitas Gajah Mada Karena tahun 2017 Ini berbagai fakultas Ini meminta Untuk mungkin Ya bagaimana ya Pengalaman dan bagaimana caranya Untuk mengembangkan knowledge dissemination Jadi kalau tidak salah Mungkin ada lebih dari 9 fakultas Di lingkungan Universitas Gajah Mada Yang akhirnya dapat juga bergabung di sini Ini saya kira untuk koordinatornya adalah Profesor Laksono Yang telah sangat gigih untuk memperjuangkan hal ini Lanjut Ya untuk perpustakaan Kita secara rutin melakukan pengembangan 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 baik koleksi Ataupun untuk Independent platform untuk Jadi kalau Meminjam buku Tidak perlu dengan petugas Tapi bisa secara otomatik Ya Dan juga Kalau kita lihat di sini yang terakhir adalah Kegiatan Dharma Wanita Yang selalu memberikan warna sendiri Yang selalu mendukung Memberikan partisipasi yang luar biasa Pada kegiatan-kegiatan di kampus Dan masyarakat Ibu dan Bapak Sebagai penutup Banyak impian-impian Yang telah kami tuliskan di dalam Milestone tadi Dan Saya mengikuti seperti Kalau kita naik city link Itu ada pantun Makanya di sini ada pantun juga Ya Untuk menutup Cita-cita bukan seberapa tinggi yang penting Tapi yang penting adalah seberapa besar Tapi tentang seberapa besar keinginan kita Untuk meraihnya Pergi melaut Membawa jala Jala ditebar Sambil mengingat Meski hidup banyak sekali kendala Tapi kita harus tetap semangat Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Viva medika Viva medika Dan ketua senat Fakultas kedokteran kesehatan masyarakat Dan keperawatan UGM Untuk dapat menerima Laporan dekan tahun 2017 Setelah berfoto bersama kami mohon Kepada Ibu Dekan Bapak Rektor Dan Bapak Ketua Senat Fakultas Untuk tetap berada di panggung Untuk kita lanjutkan Dengan agenda Penyerahan dokumen Renstra Fakultas kedokteran kesehatan masyarakat Dan keperawatan UGM Periode 2018-2022 Yang akan diserahkan oleh Ibu Dekan Kepada Bapak Rektor Universitas Kejamada Ketua Senat FKKMK UGM Dan selanjutnya kami mengundang pula Yang pertama Perwakilan dari Departemen Yang diwakili oleh Departemen Ilmu Bedah Kemudian perwakilan dari Program Studi Akan diwakili oleh Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Perwakilan dari Pusat Kajian Diwakili oleh Pusat Kedokteran Tropis Dan dari Rumah Sakit Pendidikan Yang diwakili oleh Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Dan Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten Kepada Bapak dan Ibu Yang kami sebutkan namanya tadi Kami mohon untuk dapat Maju ke depan Untuk menerima renstra Dari Fakultas Disilahkan Sekali lagi kami mengundang Perwakilan dari Departemen Ilmu Bedah Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Dan Pusat Kedokteran Tropis Untuk dapat menerima dokumen renstra Dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat Dan Keperawatan Universitas Gajah Mada Periode 2018-2022 Dan setelah ini kami tetap mohon Kepada Ibu Dekan Dan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Dan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Suraji Tirtonegoro Untuk tetap berada di panggung Terima kasih telah menonton! Terima kasih.